Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi para pensiunan yang Suka menganggur Kembali lagi ke Winnet Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi Pembentukan batang tersier dari Tunasbat Yang tidak ada sulur Jadi kami membatasi Untuk varian yang mempunyai pola sulur 2020 Atau 2020 Artinya Dalam Batang sekender tersebut Jenisnya Itu harusnya mempunyai pola seperti ini Ada sulur Ada sulur Tidak ada sulur Dan seterusnya Ya Ini Ada sulur Ada sulur Tidak ada sulur Jadi dua Kosong Ada sulur Ada sulur Ada sulur Tidak ada sulur Jadi dua kosong Jadi mempunyai pola Dua kosong Dua kosong Ya Nah Kami Waktu itu sudah Membentuk Pemotongan Ya Kita Sebelumnya Waktu itu Kita sudah Memotong Di Tujuh belas Padahal harusnya Di lapan belas Sehingga Kita tambahin satu Karena pada saat itu Yang ada sulur Dibuahkan Ternyata buahnya kecil Sehingga Kita potong Di riset kembali Menjadi Lapan belas Kekurangan itu Nah Pada saat itu Ada sulur Ini sulur yang pertama Disini Harus ada sulur yang kedua Tapi Pemotongannya disini Sehingga Kita riset lagi Ini menjadi Ada sulur Ada sulur Jadi Di bawahnya Yang Tidak ada sulur Nah Kita buktikan Yang tidak ada sulur Kita bentuk Menjadi Tunas batnya Menjadi Batang tersier Yang Untuk Batang pembuahan Ternyata terbukti Teman-teman Memang Daunnya Terlihat Tidak Tumbuh Seperti Vegetatif Atau pertumbuhan Dia kalah Dengan buahnya Karena memang Ini adalah Tunas Tunas pembuahan Ya Yang tidak ada sulur Nih Kalau yang ada sulur Ini Yang ada sulur Di atasnya lagi Tapi waktu itu Kepotong Sehingga Kita gantikan Dengan daun ini Ya Jadi ada sulur Ada sulur Tidak ada sulur Waktu itu Kita Tumbuhkan Di Yang Ada sulur Pertama Ternyata Buahnya kecil Sehingga Kita riset Nah Kita buktikan Bahwa Yang tidak ada sulur Ini Ternyata Alhamdulillah Mempunyai Brokoli Atau Calon bunga Ini Yang sangat Besar Teman-teman Sangat bagus Sekali Ya Jadi yang tidak ada sulur Itu Kita Tumbuhkan Dan mempunyai Memang Batangnya Tidak terlalu besar Tetapi Buahnya banyak Teman-teman Oke Ini Yang tidak ada sulur Ini ada sulur Ya Ini ada sulur Ini ada sulur Ya Ini Ada sulur Tapi Saya potong Tuh Ya Ada sulur Di sebelah sini Ini Ini ada sulur Ya Tunasnya Yang ada Sulur Itu Ini Ini Kita tutup Dengan Tunas air Agar tidak pecah Di sini Ya Ini tunas airnya Kita tutup Dengan tunas air Supaya tidak pecah Ini juga kita tutup Nah nanti Insya Allah Berikutnya Ini yang tidak ada Sulur Akan kita pecahkan Menjadi Tersier Batnya ini Ya Setelah nanti Yang di atas ini Selesai Dia insya Allah Nanti akan Pecah tunas Di bawahnya ini Sehingga Dilanjutkan lagi Ini ada sulur Ini ada sulur Jadi kita tutup Dengan tunas air Ini tunas air Ini juga tunas air Ada sulur Ada sulur Ini tidak ada sulur Insya Allah Nanti ini juga Kita akan Pecahkan Menjadi batang Tersier Untuk batang Pembuahan Jadi Kita telah Berhasil Teman-teman Bahwa Yang tidak ada Sulur Mempunyai potensi Lebih besar Daripada Yang ada sulurnya Kita terbukti Nah Selain itu Kita juga akan Melihat Di sekunder 2 itu Ya Di sini Ini kita lihat Ini terakhir Ini pemotongan ya Pemotongan terakhir Di sini Jadi ada sulur Ada sulur Ada sulur Kita potong di sini Kita coba Kalau kemarin Episod yang pertama Sekunder 1 Itu pembuahannya di sini Di sulur yang pertama Ini kita buahkan Di sulur yang kedua Apa yang terjadi Apakah sama dengan Yang di sini Apa beda Nah Ini ternyata Setelah tumbuh Tersier Ya Kita lihat Di 1 2 3 4 Muncullah Bunga Tetapi Bunganya Coba kita lihat Bunganya Sangat kecil Sekali Ya Nih Bunganya Sangat kecil Sekali Sama Dengan yang Di sebelah kanan Waktu Episod sebelumnya Jadi Metode Isokuiki Telah berhasil Untuk Memenit Pohon Anggur Artinya Memenit Itu mengelola Kita harus Tampu membuat Pohon Pohon Anggur Itu Mengikutin Kita Bukan Kita Mengikutin Pohon Anggur Nah Bagaimana Cara Mengelolanya Ya Yang ada Sulur Itu tidak Untuk Pembuahan Tetapi Hanya Untuk Pencabangan Terusan Terusan Jadi Tidak Ada Sulur Ada Sulur Artinya Ini adalah Sulur Pertama Sulur Kedua Kalau Kita Potong Disini Berarti Nanti Ada Sulur Dan Ada Sulur Ini Menjadi Sekender Satu Dan Ini Sekender Dua Jadi Dicabangkan Menjadi Dua Dan Ini Untuk Pembuahan Tetapi Kalau Kita Memotong Hanya Untuk Terusan Artinya Hanya Satu Cabang Kita Memotong Disini Hanya Menggunakan Disini Nanti Untuk Terus Hanya Itu Manfaat Dari Tanda Tanda Sulur Yang Ada Di Dalam Pohon Anggur Jadi Ini Untuk Pembuahan Metode Isoko Iki Selalu Menggunakan Tunas Tunas Bat Yang Tidak Ada Sulur Sebagai Batang Tersier Kita Mulai Dari Jupiter Yang Ada Di Sana Dan Jupiter Yang Ada Di Sana Jadi Begini Teman Teman Se Baik Baiknya Ilmu Atau Sebagus Bagusnya Ilmu Kalau Tidak Bisa Ditularkan Kurang Begitu Bermanfaat Apabila Ilmu Tersebut Tidak Terukur Dan Tidak Bisa Distandarisasi Sehingga Sulit Dipahami Untuk Para Pemula Yang Baru Belajar Menanam Anggur Nah Kami Metode Isok Wiki Ingin Membantu Mempermudah Memberikan Ilmu Ilmu Atau Pengetahuan Atau Sharing Atau Berbagi Selalu Terukur Nah Di Dalam Pengangguran Itu ada Istilah Namanya Bat Bat Potensial Dan Bat Tidak Potensial Dan Semi Atau Bat Generatif Bat Vegetatif Dan Bat Campuran Nah Kami Bingung Untuk Memahami Itu Maka Supaya Ilmu Itu Bisa Ditularkan Atau Bisa Di Adop Oleh Halayak Banyak Atau Para Yang Awam Kita Hablus Berikan Sesuatu Yang Terukur Nah Yang Terukur Itu Seperti Apa Ini Yang Terukur Ya Tapi Ini Khusus Untuk Yang Metode Atau Yang Mempunyai Pola Anggur 2 Kosong 2 Kosong Seperti Ini Ada Sulur Ada Sulur Tidak Ada Sulur Ada Sulur Ada Sulur Tidak Ada Sulur Dan Seterusnya Sampai 6 Kali Nah Yang Tidak Ada Sulur Ini Ini Sebagai Batang Pembuahan Atau Menjadi Batang Tersier Ini Yang Tidak Ada Sulur Yang Ada Sulur Pertama Ini Sulur Pertama Ini Sulur Kedua Karena Ini Dari Induk Dari Utamanya Sana Kesini Ini Ke Jadi Yang Tidak Ada Sulur Ini Untuk Pembuahan Sulur Pertama Ini Dipakai Untuk Kalau Dipotong Disini Hanya Sebagai Batang Terusan Ini Sulur Yang Kedua Kalau Dipotong Disini Sebagai Batang 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 Sekender Menjadi Cabang 2 Sulur 1 Dan Sulur 2 Inilah Nanti Sekender 1 Sekender 2 Dan Berikutnya Ini Adalah Tidak Tidak Ada Sulur Sebagai Batang Pembuahan Ada Sulur Ada Sulur Maka Kita Potong Disini Karena Di Sekender 1 Kita Telah Mencoba Di Sulur 1 Ternyata Buahnya Kecil Dan Kita Coba Lagi Memencahkan Tunas Bat Yang Ada Di Sulur 2 Ternyata Hasilnya Ini Di Ruah 1 2 3 4 Itu Ada Buah Tetapi Bunga Tetapi Bunganya Sangat Kecil Sekali Sangat Kecil Sekali Teman Teman Bagi Para Pensiunan Yang Terhormat Bagi Teman Teman Yang Mempunyai Pohon Anggur Mempunyai Pola Sulur 2020 Atau 2020 2020 Inilah Bukti-bukti Bahwa Kita telah Menhasil Sementara Memenit Tunas Bat Yang Tidak Ada Sulur Dimanfaatkan Untuk Batang Pembuahan Jadi Bukan Kita Yang Mengikuti Pohon Anggur Tetapi Pohon Anggur Yang Harus Mengikuti Kita Baik Teman Teman Semuanya Mungkin Sudur Akan Lebih Mendalam Lagi Yang Untuk Yang Berikutnya Kami Akan Buktikan Pemotongan Di sana Dan Akan Kami Tumbuhkan Tunas Bat Yang Tidak Ada Sudur Yang Sudah Jelas Kita Potong Karena Memang Buahnya Kecil Terus Kita Tumbuhkan Yang Tidak Ada Sudur Untuk Patang Tensier Untuk Sebagai Bukti Berikutnya Akan Lebih Menjijit Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagi Teman-teman Yang Belum Pensiun Yang Kesehatan Yang Bunya Pensiun Dengan Sehat Selamat Beraktifitas Selamat Pagi Sampai Dengar I Sehat Babies Crying I Watch Them Grow They Learn Much More Than I Ever Know And I think to myself What a wonderful world